Polisi itu adalah profesi bukan pekerjaan Tapi usul Bimas itu gak pernah kesentukan Dan usul Bimas luar biasa loh Polisi dalam masyarakat Langsung masyarakat, dilasakkan langsung dalam masyarakat Ada sesuatu yang salah ketika memaknai doktrin poli Yang tanda putih menghancurkan citra polisi itu Kalau gak kriminal ya itu pasti lantas So what, F10 News Kembali berjumpa dalam dayangan podcast F10 News Channel Dan pada edisi kali ini Kita akan mengundak tampu khusus Siapa tampu khusus itu nanti saya perkenalkan yang pasti Saya tidak sendiri Saya Siprihan Boyong Mitu mandi oleh rakan saya Saya Roso Daras Roso Daras dan Tampu saya juga sudah hadir di sini Sobat F10 News Saat ini ada di tahap kita Ini adalah salah seorang optisioner Komisi kepolisian nasional atau kompon nas Tampu saja saya perkenalkan Mas Dr. Albertus Wahyu Rudarto MSI Selamat siang Selamat siang Di F10 News Sobat anak kantornya ini ya Pak Jadi kita memang Pengen tempatnya yang Asri, yang nyaman Gak penuh dengan hidup di GOM ya Mas Roso ya Sempat F10 News Sebelum saya berbincang lebih jauh Tentang Ya yang pasti kita akan ngomongin Soal pepolisian ya Karena yang ada di sini adalah Komisioner dari kompon nas Saya ingin memberikan Gambaran dulu ya Background dari Sahabat saya ini Mas Wahyu Jadi beliau ini Sebenarnya basicnya Wartawan juga Baru-baru So-so Ya Dulu pernah di Suara Merdeka Ya Mas Mungkin bisa diceritakan dulu kali ya Karena kita kan sama-sama Wartawan Tadi sekarang dia sudah alih profesi Jadi nak buat Komisioner Iya Mas Saya di Suara Merdeka itu Masuk tahun 1987 lah Kemudian saya Mulai dari Desuaraga Kemudian saya Beralih ke Des Atau politik Kemudian masuk ke Deskriminal Akhirnya saya Daktur Setelah berdaktur Olahraga Saya berpindah ke Liputan di Biro Pembali wangkawan Kemudian Oleh Kator Ditindahkan menjadi Daktur analisis Saya di Karanangkak dulu Oke Ya baru setelah itu Saya dipindah ke Daktur politik Kemudian menjadi Kuladis nasional Iya Nah Cuma karena waktu itu Masih Saya 3-4 Sudah ke Palades Rasanya Rasanya terlalu ini Saya kemudian Agak gerah Cari pandangan lain Kemudian melamar Ada lawangan Waktu itu Ketika membutuhkan Desen-Desen Yang harus Sudah mengimali S2 Saya mendaftar Dan itu Pak W2002 Dan saya Perguruh dengan Kepulisian Jadi dari Ortau Lantraga Nyaksaranya ke Polisian Jauh banget ya Background Background saya Saya S1 Komunikasi S2 Saya di Universitas Republik S3 Universitas Republikan Waktu itu Yang dibutuhkan Salah satunya Dosen mengenai Administrasi Pengenai Bank Jadi awalnya Bergelup di Bidang Kepulisian Karena dosen Karena dosen Saya perkenalan Dan mulai memahami Bilokrasi di Kepulisian Termasuk yang Akhirnya Saya harus Menyelami Antara budaya Bilokrasinya Jadi pada saat Jadi komisionen Sudah bukan Wartawan lagi Mas Wahi Sudah bukan Sudah bukan Karena untuk menjadi komisionen Jadi Komponas itu ada Sembilan orang Tiga orang itu adalah Ujur pemerintah Itu Menko Vontkam Dia ofisius Bagi ketua Menko mendaki Dan menkuat Lalu 6 ini Dari pancel 6 itu ada 3 pakar kepolisian Dan 3 toko masyarakat Untuk pakar kepolisian Itu seorangnya Harus Minimal 15 tahun Berkecimpung Di dalam Aktifitas kepolisian Nah sehingga Saya masuk di jalur yang Pakar kepolisian Kalau yang toko masyarakat Itu hanya 5 tahun Oh Kompi nih Persyaratannya Iya Tapi dulu sebelum Komisioner yang sekarang 20 2020 2024 Sebelumnya Juga ada Rekan wartawan Ya Jadi yang Gak paham Mas Waktu itu Mas Edi Aksi Buat Waktu itu Uncurnya Uncul Toko masyarakat Oh Oke Ada Dari Pakar ya Kalau Mas Wahyu Dari Pakar Kalau Sekarang Yang Pakar Kebetulan Dua orang Ini Pencilan Polisi Ada Pak Piri Mautor Dan Piri Ato Lalu Saya Aker Demisi Kemudian Tiga Orang Ini Toko Masyarakat Ada Pak Sopak Daum Dan Pufunggi Oke Oh Ya Kebetulan Dari Dari Ejio Kalau Yang Dua Ini Dari Ormas Mas Mas Wahyu Kalau Kita Bicara Soal Kompolnas Sebenarnya Tugas-tugas Pokok Dari Kompolnas Itu Apa Jadi Kalau Kita Lihat Di Dalam Ketentuan Kompolnas Itu Dibetut Berdasarkan Undang-Undang Nomor Dua Tentu Dua Tentang Kepusian Kemudian Runa Itu Kepres Tugas Pokoknya Sebenarnya Hanya Dua Yang Pertama Itu Memberikan Pertimbangan Kepada Presiden Mengenai Perbetian Dan Pengandasan Favori Yang Dua Pembantu Presiden Dalam Memberikan Harap Bijak Suri Di Bidang Ada Empat Di Bidang Kewahat Di Bidang SDM Di Bidang Antara Direktur Suka Dari Tugas Pokok Itu Kami Mempunyai Beberapa Kewahatan Kami Mengikuti Sida Kodetri Kami Memang Kines Kodetri Kami Ada 13 14 Kewahatan Kodetri Yang kemana Termasuk Dikut Juga Ya Kami Hadir Tapi Kami Hadir Bukan Sebagai Perhatian Kami Mengikuti Semua Proses Itu Itu Salah Satu Kewahatan Kita Oke Oke Sekarang Kalau kita Bicara Tentak Polisi Belakangan Ini Kita Kan Dihebohkan Proses Terdisamtam Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Yesua Brigadier Yesua Untuk Kasus Sambu Ini Sudah Sudah Tuntas Karena Hukuman Sudah Dijatetan Oleh Hakim Dalam Sidak Yang Memakan Waktu Cepuk Panjang Masing-masing Sudah Mendapatkan Hukuman Terdisam Bukuman Mati Kemudian Istrinya Putri Sandawati 20 tahun Kemudian Buat Makruf 15 tahun Riki Rizal 13 tahun Dan Terakhir Barade Itu Satu Setah Tahun Nah Ini kan Menarik Sekarang Masih ada Sidang Obstruction Justice Masih Berlangsung Dan Kalau Kita Menyimak Dari Apa Yang Terjadi Memang Betul Polisi Ini kan Mendapat Sebuah Sorotan Yang Sangat Gashat Sangat Luar Biasa Dari Masyarakat Kompona Sendiri Waktu itu Sempat Rame Juga Di awal Ketika Kasus Ini Akhirnya Terbongkar Bahwa Ada Skenario Kemudian Bisa Bisa Dibongkar Dan Kita Sudah Bersama Hasil Siden Kompona Sendiri Melihat Kasus Verbi Sambu Ini Seperti Apa Siden Apa Siden Sudah Disampaikan Kepada Tinggi Polri Atau Mungkin Kepada Presiden Terkait Kasus Yang Memang Membuat Citra Polisi Menjadi Menurut Jadi Mas Siden Mas Soso Kesterang Saja Kasus Sambu Ini Tragedi Kepolisian Karena Ini Kejadian Yang Membuat Kemudian Citra Publik Terhadap Polri Turun Dastis Dari Angka 87 86 Itu Suatu Angka Yang Menunjukkan Publik Memberikan Respon Poli Langsung Jatuh Terjun Bebas Di Berdasar Di Antara 45 50 Sekarang Ini Mulai Di 60 An Komponas Melihat Ada Yang Salah Di Dalam Tata Kelolahan Hedmine Karena Kejadian Itu Menunjukkan Bahwa Ada Sesuatu Yang Ini Peringatan Dari Maha Kuasa Bahwa Ada Sesuatu Yang Suki Baiki Dan Dalam Pandangan Kami Lebih Baik Memang Sekarang Ini Terjadi Daripada Nanti Seperti Lagi Jadi Kewak Karena Begini Yang Terjadi Pada Kasus Pak Sambu Itu Sertama Karena Ada Akumulasi Kewenangan Yang Terbesar Kemudian Berimba Kepada Pengaruh Pada Tata Kelola Yang Mono Persegur Nah Hingga Bari Kade Profan Dan Itu Kepika Kemudian Ada Kejadian Pidana Pak Sambu Bisa Mengelola Kejadian Itu Menjadi Skenario Cerita Yang Sekarang Terbuka Kalau Kita Memang Versi Kebelakang Kejadian Itu Pada Tangga Sampai Kemudian Tidak Tidak Terdeteksi Dan Semua Mengutupi Kasus Itu Lalu Kok Ponas Termasuk Kok Ponas Sempat Kena Mengikuti Irama Dari Mabes Yang Memberikan Informasi Resmi Karena Waktu Itu Bagi Kok Ponas Ini Sumber Resmi Tetapi Ternyata Juga Salah Lalu Kemudian Pana Temp Itu Beliau Lagi Keprok Beliau Telepon Kami Lalu Kami Ada Rapat Telekonfer Dengan Biau Kemudian Pesan Beliau Lakukan Investigasi Secara Ketel Kemudian Mencoba Untuk Bersikap Bersih Jangan Berbing Sana Sini Dan Dalami Persoalan Yang Menuncul Setelah Kami Dalami Berupanya Kekuatan Pak Berjadali Sehingga Bisa Menutupi Semua Kemudian Kejadian Setelah Itu Pak Sambu Dicopot Nonaktifkan Rupanya Itu Juga Ada Pahara Dari Analisa Kami Sehingga Rapat Kami Saking Dasyap Saking Dicopot Tetapi Kami Berikan Diskusi Pendalaman Dan Harus Dilakukan Bukan Hanya Pak Sambu Tetapi Pencobotan Kepada Beberapa Apa Beberapa Jumlahnya Banyak Jabatan Jabatan Yang Bisa Berpuharu Langsung Pak Mahfud Sampai Kemudian 25 Orang Yang Mulai Kita Diselahkan Berdua Bisa Itu Mulai Terkuat Sampai Satu Buar Kemudian Polri Beri Menyatakan Pak Sambu Tadinya Pelanggalan Etik Dalam 2 hari Langsung Berdua Menjadi Itulah Kemudian Berkutus Terkali Dan Terbuka Sempat Ada Ketutupan Masih Ada Takutan LASER Tapi LASER Membuka Kemudian Semakin Semuanya Terkuat Dan Proses Persidangan Berjalan Termasuk Ada Kebedanian Dari Terserang Kebedanian Dari Keluarga Yeshua Yang Pengacaranya Dengan Para LSM LSM itu Kita Akui Memberikan Cepat Sehingga Yang tadinya Tertutup Menjadi Terkut Semua Dan Sekarang Ini Sekarang Gini Pak Rahwa Imad Fayyud Melisi Didorong Untuk Menjadi Reformis Kalau Kita Tarik Tonggak Natakanlah Kira Bersih Nomor 2 199 Sampai Wujud Udang 22 Kalau Kita Menempatkan Posisi Reformasi Polri Sejak Tahun Katakanlah 99 Sampai Hari Ini Dengan Dinamika Up And Down Tadi Itu Level Polisi Pada Posisi Dimana Dan Kalau Kita Bicara After Setelah Kasus Sambil Yang Begitu Buruk Citra Polisi Rekomendasi Apa Yang Komporna Sampaikan Kepada Presiden Bukapolri Untuk Bagaimana Paling tidak Ada Oke Mungkin Ada Satu Perubahan Yang Signifikan Dan Sangat Fundamental Sehingga Hal-hal Begini Apa Jadi Jadi Setelah Adanya Undang Udang Lalu Polisi Segera Berbenar Melakukan Reformasi Internal Ada Tiga Reformasi Yang Pertama Reformasi Futural Kemudian Yang Kedua Reformasi Ada Yang Apa Mengubah Mengenai Kode Etik Dan Yang Ketiga Reformasi Kultural Kultural Dua Reformasi Ini Jalan Benar Baik Tapi Yang Ketiga Ini Reformasi Kultural Ini Sampai Secara Hanya Lamban Tergantung Siapa Pemimpin Atau Tidak Ada Semacam Blueprint Yang Mengaget Supaya Tidak Maju Mundur Jadi Begini Ketika Kami Komunas Menelisik Persoalan Ini Memang Polisi Ini Ke Institusi Yang Mempunyai Kerenangan Sangat Besar Nah Kerenangan Besar Itu Ketika Seseorang Menjalankan Amanat Yang Baik Dia Akan Bisa Menjalankan Tugas 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 Tapi Ketika Dia Kemudian Mempunyai Tidak Menyimpang Organisasi Yang Terjadi Tentu Penyelewengan Kemudian Penyelewengan Kewenangan Kemudian Tentu Obis Polor Itu Menjadikan Organisasi Ini Kemudian Tidak Bisa Bekerja Dengan Normal Nah Itulah Yang Kemudian Untuk Tapi Kekuatan Kekuatan Personal Kemudian Tindak Kewenangan Lalu Melindungi Apa Bisi Bisi Legal Tidak 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 Kemudian Ada Yang Setuju Dan Tidak Yang Setuju Ini Tentu Ada Pada Posisi Sunan Nyaman Nah Ketika Sunan Nyaman Ini Dikulihana Maka Akan Terjadi Benturan Ditarisasi Dan Itulah Yang Menjadikan Revokasi Ini Tidak Berjalan Dengan Baik Dengan Sempurna Saya Pribadi Memberikan Masukkan Sekarang Ini Harus Melahkan Perkepatan Reformasi Kultural Secara Radikal Secara Gradual Seperti Kemarin Kasus Pak Sambu Itu Sangat Menunjukkan Adanya Psikogiliartis Yang Sangat Buat Artinya Kekuatan Kekuatan Senior Ternyata Kemudian Terakumulasi Dengan Kekuatan Kewenahan Dan Itu Tidak Bapak Seterisasi Jujur Saja Kalau Mau Kita Lihat Sekarang Ini Justru Problemnya Ada Pada Perwira Perwira Tinggi Dan Melibatkan Kepada Bawa Sama Kasus Pak Napoli Buna Parti Sudah Ingkrat Itu Melibatkan Wak Kadi Lalu Kepada Semua Yang Ada Berbaru Kasus Yang Sehat Ini Sedang Jadi Kalau Kita Lihat Fenomena Yang Ada Mulai Kasus Napoli Buna Parti Kemudian Kasus Sambu Sampu 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 Kemudian Kasus Kanjuruan Dimana Memang Tidak Langsung Kapol Diat Bawahnya Teribat Lalu Kasus Minasa Yang Kemudian Juga Pelibatkan Bawahnya Ini Kan Fenomena Yang Tidak Menarik Kalau Kita Lihat Dari Sisi Haman Yang Dikita Pada Asr Oke Jadi Ini Rekan-rekan Neftenglius Kita Tahu Bahwa Kepolisian Berbagai Negara Ada Berbagai Macem Bentuk Dan Jenis Dan Kalau Kita Lihat Seperti Hanya Meksiko Mereka Sundalan Negara Kartel Polisi Jadi Polisi Kartel Tiga Ketertudukannya Bukan Lagi Kepada Instrumen Pemerintah Tapi Kepada Kartel Nah Yang Sedikit Sampai Bawahnya Tadi Bisa Menurut Saya Polisi Kita Terjumus Kalau Tidak Ada Sages Yang Berupar Radikal Seperti Tadi Nah Kita Akan Tunggu Tentu Rantikal Apa Untuk Menunda Struktural Struktural Budaya Polisi Satu Yang Mengenitik Pertanyaan Orang Padat Gawah Hidup Polisi Jadi Jadi Seorang Kapol Sekar Sudah Naik Alpar Ini Orang Sudah Asum Macam Macam Nah Instrumen Apa Mas Sayu Yang Untuk Bisa Mendeteksi Hal Seperti Itu Supaya Tepos Liru Menjaga Ini Supaya Ada Citra 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 Buruk Jadi Soan Edun Itu Sempat Disinggung Tepika Para Kaporda Kapolres Indonesia Kumpulkan Presiden Kami Komponas Hadir Yang Bawa Topi Kemudian Hanya Bukul 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 Dan Yang Menarik Presiden Pada Pertemuan Itu Kelihatan Awalnya Sangat Gerih Kemudian Menyampaikan Satu Hal Yang Sepertinya Bukan Levelnya Presiden Seperti Misalkan Lanya Sepatunya Merek Apa Tas Ustrinya Merek Itu Level Presiden Beliau Berarti Sangat Sangat Perhatian Setel Pada Polri Kalau Tadi Dilihat Hal Ini Dalam Dengan Kami Terutama Saya Sebagai Pakar Kepusian Melihat Dari Ini Bahwa Ada Sesuatu Yang Salah Ketika Memaknai Doktrin Polri Jadi Menurut Saya Doktrin Polri Itu Ada Tridata Dan Terpast Kemudian Tugas Pokok Itu Ada Piga Yang Pertama Memelihara Rekab Dikmas Yang Kedua Sebagai Pelindung Penghayum Dan Pak Presiden Menegeskan Polisi Jadilah Sebagai Pelindung Penghayum Dan Pelayan Ini Doktrin Ini Kalau Menurut saya Jadi Ideologi Artinya Polisi Itu Adalah Profesi Bukan Pekerjaan Ketika Pekerjaan Maka Yang Dicari Adalah Soal Patrik Dan Sebagian Sebagai Profesi Dia Akan Patuh Kepada Ideologi Sebagai Pelindung Penghayum Pelayan Maka Radikal Yang Saya Maksud Adalah Bagaimana Sebagai Pelindung Penghayum Pelayan Secara Filosofi Itu Jadi Ideologi Tapi Jadi Ideologi Tadi Bisa Dia Naik Alpet Karena Bapaknya Gaya Tapi Kalau Dia Bisa Menempatkan Diri Ini Jadi Masalah Termasuk Soal Perilaku Kepada Pukling Kemudian Apa Sifat Melayani Kemudian Tidak Diskriminatif Itu Kan Harus Jadi Ideologi Karena Mana Konstitusi Itu Yang Pasal Awal Itu Adalah Melindungi Mengayumi Gakum Itu Belakangan Karena Kepasihnya Di depan Gitu Satu Itu Yang Kedua Ini Kan Polisi Tidak Hanya Aspek Lalu Lintas Aspek Kriminal Tapi Aspek Minmas Selalu Mas Hayu Kalau kita Amati Pemberitaan Selama Ini Yang Tanda Putut Menghancurkan Citra Polisi Itu Kalau Enggak Kriminal Itu Pasti Lantas Tapi Usul Minmas Itu Enggak Enggak Pernah Kesentukan Dari Usul Biasa Masyarakat Dirasakan Masyarakat Gimana Ini Begini Komponas Ini Tadi Ada Kewenangan Kami Salah Satu Kewenangan Kami Adalah Menerima Pegaduan Dari Usul Namanya STM Sarang Dan Masyarakat Masyarakat Satu hari 10-15 Laporan Satu hari Jadi Satu bulet Minimal Satu bulet 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 Maaf Saya Masyarakat Kasus Sesi Kalau Sampai Komponas Itu Pasti Bukan Kasus Ece Ece Bisa Masyarakat Biasanya Kalau melaporkan Komponas Sudah Mentok Di lain Mentok Di mentok Di Bias Mentok Di Komponas Hari Laporan Itu 90% Tentang Rescrim Rescrim Ya Mengapa Rescrim Terlibat Dia Masalah Dengan Pudnik Dan Berkaitan Dengan Tindak Pidana Berkaitan Dengan Berkaitan Dengan Hal-hal Yang Langsung Menyiket Kepada Nasib Wora Sementara Bingmas Itu Bekerja Bagaimana Masyarakat Itu Itu Tentera Sehingga Karena Ini Bicara Soal Perkara Maka Potensi Potensi Tadi Penyak Gunar Itu Bima Sedang Mungkin Melakukan Orang Bicara Lepaskan Mengatur Perkara Itu Ada Disersif Lantas Karena Kemajuan Teknologi Kemajian Jaman Sekarang Sudah Memulai Loh Dengan Teknologi Dengan Adanya Electronic Law Enforcement Setidaknya Mengurangi Peruang Peruang Untuk Melakukan Perkata Beragunan Sekarang Kami Korpones Kemudian Menyaratkan Untuk Dihandarkan Pembedaan Ini Apa Berikan Berikian Berikian Merah Sehingga Sesuatu Pursi Kita Meriksa Langsung Atas Terletak Apa Yang Dilakukan Sudah Berjalan Di Jakarta Sudah Ada Kalau Jakarta Mungkin Sekarang Kalau Di angka 5000 Sudah 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 Jadi Itu Masalah Mas Sehingga Ketika Kita Bicara Soal Serse Itu Bisa Soal Profesionalism Or Bicara Soal Moralitas Soal Integritas Tadi Reformasi Kultural Itu Jangan Bicara Soal Profesionalism Soal 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 Itu Iba Iba Tapi Bicara Integrity Masalah Dan Itu Dua Sifat Diri Sudah Menebel Di Teman-teman Pingmas Maaf Itulah Yang Menjadi Masalah Sekarang Ini Cuma Ada Giyum Begini Mas Bayu Bahwa Citra Polisi Itu Korelasinya Dengan Habit Masyarakat Juga Satu Contoh Begini Ini Ada Satu Nanti Boleh Dikut Boleh Tidak Ada Semacam Budaya Atau Tradisi Menyenangkan Atasan Seorang Kapolri Datang ke Level Polda Ia Pasti Akan Menjauh Habisan Bahkan Mungkin Memberi Saho Demikian Juga Kalau Kapolri Ketika Polres Bukan Cuma Itu Ini Enut Politik Anggota DPR Sama Pak Perlakuannya Bisa Dari Polisi Dia Berkunjung Ke Satu Daerah Pasti Menjepat Sesuatu Nah Ini Apa Tidak Bisa Dihentikan Seperti Itu Faktanya Itu Ada Walaupun Sudah Seluruh Ya Tapi Ada Kalau Menurut Saya Untuk Jampung Negri Kan Tidak Tidak Artinya Ini Bicara Soal Budaya Publik Ada Budaya Organisasi Di Poli Ada Budaya Di Poli Tidak Budaya Perlaku Ini Tidak Nyambung Terjadi Seperti Itu Nah Memang Dengan Kondisi Karakter Masyarakat Indonesia Yang Secara Ekonomi Itu Sangat Dispertasnya Sangat Variatif Memang Tidak Maju Tetapi Saya Kira Kontrol Dari Regulasi Itu Harus Puat Dalam hal Ini Tentu Pengawasan Kemudian Potret Keputin Kemudian Aturannya Ketat Kemudian Empatmen Yang Tidak Diskriminatif Itu Yang Harus Dilakukan Sepanjang Itu Dari Lakukan Apapun Tidak Polisi Bisa 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 Mengalami Itu Bukan Yang Mudah Jadi Masyarakat Sebenarnya Dituntut Untuk Ikut Penting Tidak Menyelumuskan Anggota Polri Tersebut Melakukan Hal-hal Yang Melanggar Aturan Karena Kita Berkali-kali Gies Panduk Sampai Penyuk Pemberi Suap Tidak Tidak Terkena Bidana Tapi Itu Hiburan Nah Sekarang Ini Dengan Adanya Setidaknya Walaupun Bisa 100% Setidaknya Masih 50% Tapi Upaya Itu Ada Nah Yang Soat Serse Ini Memang Yang Sedang Kami Lakukan Adalah Bagaimana Komponas Laporan Ini Kebanyakan Yang Kami Terima Itu Kasus-kasus Apa Perlindungan Lugum Karena Merasa Diperlakukan Tidak Adin Kemudian Ada Pengenangan Pasal Yang Ini Komponas Ketika Mengekskos Ini Kalau Tidak Dibetap Oleh Publik Karena Mohon Maaf Teman-teman Pengacarapun Kadang-kadang Sudah Sudah Terpikti Beberapa Kemudian Masuk Ke Abah Bwi Karena Justru Maklannya Di sana Ini Kerewan Tidak Bisa Kerja Pasial Harus Kerja Listrik Oke Jadi Mencermati Apa yang Tadi Disampaikan Oleh Mas Wahyu Bahwa Memang Begitu Kompleks Persoalan Persoalan Yang ada Dan Itu Memang Lagi-lagi Bahwa Masyarakat Sebenarnya Liba Secara Tidak Langsung Nah Berangkat Dari Persoalan Persoalan Yang ada Kemudian Tadi Saya Kembali Lagi Kepada Sindang Yang Sudah Selesai Dari Kasus Sabo Sebenarnya Apa Pesan Yang Bisa Dini Takap Dari Kasus Ini Mas Wahyu Pada Saat Ini Masih Berproses Ya Obstraction Of Justice Tukar Rakaian Tapi Publik Sudah Melihat Ada Keterpuasan Dari Masyarakat Setelah Kasus Sabo Ini Berakhir Ya Mungkin Bisa Disebut Happy Ending Barangkali Buat Masyarakat Karena Masyarakat Tidak Menduga Sama Sekali Kehubungan Dari Hakim Membuat Masyarakat Terpuaskan Kira-kira Begitu Dari Kompongan Sendiri Melihat Apa Yang Sudah Dibutuskan Oleh Hakim Pengandilan Jakarta Seperti Apu Mas Ini Pembelajaran Cangkat Berada Artinya Kasus Sabo Itu Mengudukan Ada Yang Salah Di Tuk Organisasi Ini Dan Melalui Heganis Wokum Melalui Mekanis Kual Apa Kritik Publik Sudah Ada Perusahaan Sekarang Tinggal Polisi Mau Belajar Dari Sini Ketika Dia Tidak Belajar Dari Kasus Ini Semuanya Ini Kenyalah Kewenangan Yang Satu Kewenangan Tanda Tangan Ini Kewenangan Dengan Kuasanya Kemudian Tindak Perpindahan Ini Kemudian Ada Kewenangan Dan Lampu Sebetulnya Ini Kan Pelajaran Semua Dan Terlepas Dari Berapa pun Rukumannya Ini Peringatan Bahwa Ada Yang Salah Kalau Ini Tidak Diperbaiki Tidak Kerja Berjanya Dalam Satu Minggu 7 Hari Dan Apapun Lakukan Mereka Tidak Dapat Mereka Ketika Ketika Kemudian Ada Kejadian Seperti Seperti Masyarakat Sampai Kemudian Apa Sampai 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 Pekerjaan Sampai 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 Terus Masih Terkaitan Dengan Hasil Sidang Papi Sampai Terakhir Kan Kita Tau Barada Riset Eliezer Sudah Di Volnist Setengah Tahun Kemudian Kemarin Sidang Etik Dan Ternyata Dia Masih Diperkenankan Kembali Ke Polri Tetap Bisa Menjalankan Demosi Dan Menjalani Hukuman Satu Setengah Tahun Itu Apakah Tidak Memberikan Pekanan Sikis Barada Yang pertama Kami Memberikan Cepat Kepada Teman-teman Di One Etik Kemudian Apresiasi Karena Pengambilan Keputusan Itu Tidak Berdasarkan Pada Informasi Internal Tapi Juga Menggunakan Amar Keputusan Dari HB Yang Berpuatan Karena Kalau Kita Lihat Di Dalam Ketentuannya Ini Kan Produk Kotran Kembali Kutran Ada Menyebut Ada Aturan Yang Lebih Tinggi Yaitu Peraturan Kemerintah Nomor 1 Tadu 23 Kemudian Ada Yang Terbandu Per Nomor Tadu Di Dalam Ketentuannya Di Dalam Tp Kemerintah Ini Tp Bisa Lebih Tinggi Tp Bisa Bisa Seseorang Bisa Db Tiga Hapa Biar Dia Sudah Ini Terakh Melakukan Tindak Bidana Tanpa Berkesuatu Tetapi Ada Kata Dan Oleh Pejabat Yang Berwenang Dinyatakah Sudah Tidak Layak Lagi Menjadi Anggota Polisi Ada Kepernya Yang Tidak Tidak Pejabat Yang Berwenang Itu Maksud Siap Kalau Di Level Misalkan Bada Ini Cukup Atas Sanya Karena Dia Dibrimo Tentu Dabur Bimu Lalu Di Perpol Di Peraturan Kepolisian Itu Ada Revisi Dari Perkap Ya Perkap Sebenarnya 2014 Di Dalam Perkap Itu Disebutkan Si Dabur Diri Itu Juga Hanya Mereka Mereka Yang Diancam Dari Ancam Namanya Kemudian Lingkrat Dia Harus Dibidikan Tetapi Kemudian Kalau Projik KPP Maka Harus Ada Perjuan Dari Pimpinan Tetapi Perkap Dibas Perpol Perpol Nomor Tujuta 2022 Di Perpol Disebutkan Seseorang Polisi Ketika Melanggar Kodermik Itu Ada Tiga Level Ringan Sedang Dan Berlarat Untuk Yang Berlarat Itu Ada Beberapa Kretiria Salah Satu Kretirian Adalah Dia Menjalani Tindak Pidana Dan Sudah Igerah Sehingga Elixir Itu Katerinya Berat Tetapi Pasal 109 Pengen Hukuman Dijelaskan Untuk Yang Ringan Itu Cukup Kode Hukuman Efik Tetapi Untuk Sedang Dan Pilihat Itu Ada Lima Level Hukuman Hukuman Yang Tertinggi Itu Adalah Demosi Kemudian Yang Terendaki Demosi Kemudian Di Atas Nyalah Adalah Penunda Kenaikan Pakat Lalu Di Bawah Nyalah Adalah Penunda Pendidikan Lalu Bawah Nyalah Adalah Tempatkan Di Rupat Rupat Tahanan Khusus Lalu Yang Terakhir Btdh Sehingga Ada Lima Level Hukuman Terakhir Terakhir Aturan Itu Tentu Sudah Benar Pertanyaannya Apakah Itu Menjadi Masalah Dentalizer Saya Kira Ini Justru Menjadi Takangan Kita Karena Kita Lihat Ini Kasus Perkasus Kasus LHC Tidak Terjadi Sehingga Tidak Pernah Masuk Di Dalam Platform Ketika Membuat Terakhir 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 Ini Pelajaran Berharga Artinya Kalau Sampai Kejadian Literja Dilaku Seperti Ini Ya Karena Ada Pempatah Tidak Terakhir Berhali Mas Terakhir Mas 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 Ketika Itu Cuma Saya Tidak Tau Ini Mungkin Nanya Opini Dari Mas Mas Mungkin Contak Lebih Kepada Rana Hukum Karena Kalau Misalnya Ini Kan Yang Netizen Itu Ada Album Bufu Ada Yang Kupi Misalnya Forrest Matipun Yang Mempertanyakan Sementara Di Kuhab Itu 10 Tahun Apain Katakan Satu Terus Kemudian Kedua Eliezer Dia Boleh Atau Dipidarnya Satu Dibandingkan Justru Eliezer Melakukan Empat Kali Penit Makan Melanggan Sama Sekali Itu Mungkin Karena Dia Juga Sebagai Justis Kolaborator Ada Undang Jadi Kasus Ini Terus Terang Saja Semacam Bagian Dari Literasi Publik Karena Sekarang Kepitau Kompas Tugas Napa Ada LPS Sampai Mohon Maaf Ini Bantu Saya Ini Sekarang Tau Replik Dan Duplik Semua Televisi Artinya Memang Perlu Edukasi Edukasi Dan Kita Harus Faham Karena Undang-Undang Kita Menyatakan Sepanjang Itu Sudah Masuk Di Dalam Lebak Negara Dianggap Semua Orang Tahu Nah Mada Sebetulnya Tidak Semua Orang Belajar Berhubung Sehingga Saya Kira Tadi Kalau Netizen Dan Ini Kan Era Yang Memang Era Sekarang Era Netizen Sehingga Kalau Kemudian Netizen Bicara Dan Apa Salah Itu Yang Wajah Saatnya Para Yang Mereka Yang Faham Tidak Tidak Justru Membelokan Itu Memberikan Edukasi Yang Positif Saya Kira Kami Faham Betul Mengenai Bagaimana Reaksi Publik Terhadap Kasus Ini Ada Perangkoderaan Sebelum Pertanyaan Terakhir Ada Satu Pertanyaan Saya Ini Kemarin Sebenarnya Tadi Sudah Kita Singgung Ketika Ada Babin Mas Denai Salah Satu Polsek Jakarta Yang Terkait Dengan Dep Colleg Itu Ya Saya Masih Melihat Begini Ketika Ada Kasus Kasus Yang Sebenarnya Menjadi Perhatian Publik Tapi Kalau Nggak Rame Itu Belum Dikang Ada Sama Siapa Nunggu Rame Kemudian Mendapatkan Penanganan Atau Hanya Pas Kebetulan Aja Mungkin Pada Saat Ini Sudah Ditangani Tapi Karena Publik Tidak Mendengar Jadi Seolah Setelah Ada Statement Dari Kapolda Kemudian Reserse Dari Polda Metro Bergerak Memburu Si Pelaku Yang Menghardik Anggota Babin Kang Tim Mas Itu Ya Kritik Itu Betul Ada Beberapa Kasus Yang Tepik Viral Baru Terat Tetapi Yang Kasus Terutama Kasus Di Korido Itu Memang Melunjukkan Ada Arogasi Dari 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 Sebagian Ya Tepik Tidak Tedas Maka Yang Terjadi Arogasi Itu Akan Berimbas Kepada Tindakan Main Agap Tendiri Tidak Bagus Ini Maka Tindakan Tegas Dari Pak Kuda Saya Kira Memujudkan Ini Kan Kehadiran Negara Harus Menunjuk Soal Itu Viral Atau Tidak Memang Harus Kita Akui Tugas Polis Sangat Banyak Segali Tidak Semua Terpangani Sehingga Yang Terpangani Terpangani Kita Amati Begitu Saya Kira Untuk Dinamita Ke Pususian Di Indonesia Yang Wajar Terjadi Negara Yang Sekarang Sudah Terkembang Tetapi Justru Viral Itu Menjadi Pembelajaran Kegifan Kulturnya Semakin Nabak Intes Memonitor Karena Itu Jaringan Jaringan Dengan Keterbatasan Anggota Indonesia Ini Dengan Jumlah Polisi Hanya 460.000 Jawa Jadi Satu Polisi Mengawasi Belum Di Tempat Tempat Yang Apa Secara Geografis Itu Atas Geografis Tidak Memungkinkan Polisi Banyak Karena Tempat Sangat Terpenting Saya Berusia Ngobrol Kemarin Dengan Di Di Kapua Ada Satu Polres Polisinya Hanya 23 Berarti Mana Pada Luas Daerah Pada Polisi Banyak Tetapi Dinamik Sangat Pinggih Dan Gak Mungkin Polisi 24 Jampai Lalu Litar Ada Kritik Begini Itu Polisi Kualitas Masjid Pembalan Duduk Itu Juga Perlu Literasi Mas Karena Ketentuannya Seorang Berdiri Ada Maksimalnya Bisa Dibayangkan Kalau Dia Dari Pagi Sama Sari Gak Pernah Dari Sehingga Itu Kan Harus Ada Pemahaman Tidak Bisa Semudah Pemahaman Mas Mas Ada Pertanyaan Yang Mau Disampaikan Saya Kira Cukup Nanti Next Bisa Kita Gaya Lebih Dalam Lagi Saya Melihat Mas Hidro Informan Yang Luar Biasa Paham Betul Suruh Polisi Saya Kira Pemiksa Mesti Punya Banyak Sekali PR Tentang Polisi Negara Kita Jadi Jangan Diatuskan Disini Ya Tentunya Sebuah Perbincangan Yang Sangat Menarik Dengan Komisioner Kompolnas Mas Dokter Albertus Wahyu Rudanto MSI Yang Sudah Hadir Di Studionya FT News Dan Sobat FT News Tentunya Apa Yang Tadi Kita Bicarakan Apa Yang Kita Perbincangkan Ini Menjadi Hal Yang Bisa Menjadi Pelajaran Buat Kita Bagaimana Kita Bisa Mengenal Polisi Lebih Dalam Lagi Perlahannya Seperti Apa Seperti Apa Kalau Kemudian Saat Ini Citra Polisi Menurun Akibat Kasus Sambut Tapi Sebenarnya Perlahan-lahan Sudah Mulai Menampak Bagus Lagi Kita Harapkan Tentunya Polisi Kita Akan Kembali Dicintai Oleh Masyarakat Sesuai Dengan Teklannya Sebagai Pengayom Dan Pelindung Masyarakat Kita Kita Harapkan Polri Kedepan Akan Jauh Lebih Bagus Ada Komponas Yang Turut Mengawasi Turut Mengawal Semoga Apa yang Disampaikan oleh Komponas ini Juga Bisa Memberikan Literasi Tambahan Kepada Masyarakat Mas Silahkan Silahkan Baik Terima kasih Sobat FT News Kita akan Kembali lagi Nanti Tentunya Dalam Topik Yang Lain Saya Kesit Bhandoyo Bersama Mas 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 Terima kasih Sampai Jumpa